kembali lagi bersama saya ulung is back pada kali ini yang saya nonton akan mereview anime yang mengandung bobu psikopat yaitu Chainsawmen kisah ini dimulai dengan seorang pemuda yang bernama Denji Denji adalah seorang pemuda yang sangat malang nasibnya Denji hanya hidup seorang diri hanya ditemani iblis periharaannya yang berupa anjing dan bisa berubah menjadi sebuah gergaji ibunya telah meninggal saat Denji masih kecil karena silangan jantung sedangkan ayah Denji meninggal bunuh diri karena tidak sanggup membayar hutang pada Yakujya pada saat pemakaman ayahnya Yakujya datang dan berkata pada Denji bahwa dia harus melunasi hutang ayahnya jika tidak Denji akan mereka bunuh lalu memutilasinya saat Denji kebingungan memikirkan perkataan Yakujya tadi Denji mendengar suara gergaji saat dia menoleh dia melihat seekor anjing yang memiliki gergaji di kepalanya Denji sempat ketakutan tapi saat Denji melihat bagian belakang anjing itu Denji tahu bahwa dia sedang terluka Denji ingat bahwa iblis bisa pulih dengan meminum darah lalu Denji membuat kontrak dengannya Denji akan menolongnya asalkan dia bersedia menolong Denji akhirnya Denji membiarkan anjing itu melukai tubuhnya agar bisa meminum darahnya setelah membuat perjanjian dengan anjing itu akhirnya Denji menemui ketua Yakujya dan ingin bekerja sebagai the pill hunter atau bunuh iblis agar bisa membayar hutang ayahnya selain menjadi the pill hunter Denji juga menjadi penebang pohon dengan bantuan anjingnya suatu ketika Denji menemukan iblis tomat dan dengan cepat dia membunuh iblis itu lalu memberikannya kepada Yakujya dan Denji diberi upah 400 ribu yen setelah dipotong hutangnya akhirnya Denji pulang dengan 1400 yen dalam perjalanan pulang Denji bertemu dengan orang yang akan memberinya uang asalkan Denji mau memakan rokok dia pun rela memakan rokok asal bisa mendapatkan uang akhirnya dia bisa membeli roti lapis dan selai untuk menu malam ini malam harinya Denji susah tidur dan membayangkan dia bisa hidup dengan normal dia bermimpi bisa bertemu dengan seorang wanita merasakan pelukan seorang wanita sebelum dia mati lalu Yakujya datang dan dia bilang ada iblis yang harus dia bunuh saat di perjalanan dia mengeluh bahkan untuk bermimpi hidup normal saja dia tak diberi waktu akhirnya mereka sampai di sebuah gedung lalu masuk ke dalamnya Denji merasa heran karena tidak melihat satupun iblis di gudang itu saat dia bertanya Yakujya berkata terima kasih kau telah setia pada kami seperti anjing dan rela dibayar murah seperti anjing tapi aku tak suka mencium bawa busuk anjing Denji pun ditusuk dari belakang ternyata para Yakujya itu telah membuat kontrak dengan iblis agar mereka bisa jadi lebih kuat dan diberi syarat harus membunuh seorang devil hunter tanpa mereka sadari mereka pun menjadi zombie dan mengejar Denji akhirnya Denji dimultilasi dan dibuang di tong sampah saat darah Denji menetes di wajah anjingnya anjingnya ingat Denji pernah berkata bahwa suatu saat dia akan mati dan Denji takut anjingnya akan mati kelaparan dan Denji bilang saat dia mati ambil saja tubuhnya dan pergi ke tempat lain hidup normal disana wujudkan impiannya seketika tubuh Denji menyatu kembali dan anjingnya berkata aku menitipkan jantungku padamu dan balasannya perlihatkan padaku seperti apa impianmu Genji terbangun dengan merasa memikir kekuatan Yakuja dan Iblis heran kenapa orang yang dimutilasi bisa hidup kembali Iblis memberi perintah Yakuja agar memakan Denji karena dia pikir jika Denji dimakan tak akan hidup kembali saat Denji dikerungi zombie terdengar suara gergaji dan tak lama zombie yang mengepungnya terbelah jadi beberapa bagian kepala dan tangan Denji berubah jadi gergaji dia pun membantai semua zombie termasuk Iblis yang ku saat melihat Yakuja dia sangat bersemangat membunuh mereka karena saat mereka mati semua hutangnya akan lunas keesokan harinya datang rombongan devil hunter yang ingin membunuh zombie saat melihat Denji mereka berpikir itu Iblis tapi seorang wanita maju dia tak berbau Iblis ataupun manusia apa kau yang membunuh semua zombie ini Denji malah akan terjatuh ke belakang beluk aku wanita itu pun memeluk Denji dan seketika berubah wujud jadi manusia kamu punya dua pilihan kami bunuh atau menjadi manusia peliharaan kami dan kami beri makan makanannya roti lapis mentega bala-bala kopi kacang sayur wah itu lejat sekali sekian terima kasih adios arigato selamat menikmati selamat menikmati